Polsek Mestong berhasil menangkap seorang pelaku pencurian sepeda motor dengan modus menyasar langsung ke rumah-rumah korbannya di Desa Nyogan, Kecamatan Mestong. Pelaku melakukan aksinya dengan sasaran kendaraan sepeda motor yang kuncinya tergantung di motor korban. Pelaku pencurian sepeda motor bernama Larry Hendrassian Turi hanya bisa pasrah saat digirim petugas kepolisian ke kantor Polsek Mestong Resort Morojambi. Pria berusia 30 tahun ini terpaksa harus berurusan dengan polisi lantaran nekat mencuri sepeda motor yang kuncinya tergantung di motor. Pelaku yang berprofesi sebagai tukang las tersebut melancarkan aksinya di Desa Nyogan, Kecamatan Mestong, Kabupaten Morojambi. Saat beraksi pelaku tidak kesendirian. Menurut keterangan polisi, pelaku bersama satu orang rekannya yang berhasil kabur tengah dalam perjalanan pulang sehabis bekerja mengelas pipa di wilayah Sungai Bahar Morojambi. Kemudian saat di lokasi kejadian timbul niat pelaku dan rekannya mencuri motor korban yang tengah terparkir di rumah. Pelaku pun sempat berhasil membawa kabur sepeda motor yang dicuri sebelum akhirnya tertangkap polisi. Selain menangkap pelaku Larry Hendra Sianturi, polisi juga berhasil mengamankan satu barang bukti yakni sepeda motor Yamaha Miosol berwarna hitam dengan nomor polisi BH5660IG yang dicuri oleh pelaku. Tersangka ini dari Sungai Bahar, dua orang menuju ke daerah Nyogan, Desa Nyogan, menemukan ada motor yang terparkir, kuncinya masih ada di motor. Kemudian timbul niat jahat pelaku membawa lari motor tersebut, namun sempat diketahui oleh pemilik. Pemilik menelpon abangnya yang kebetulan berada di Jambi. Kemudian abangnya menelpon kami polisi dan sekalian abangnya melakukan pencegatan di kilometer 22. Saya dan unit crash cream, unit patroli melaksanakan patroli hunting. Kemudian pas kebetulan juga menemukan pelaku sedang jual beli pukulan sama abangnya korban ini di jalan. Ketika terjadi jual beli pukulan saya turun sama anggota, kemudian saya melakukan penangkapan, tersangka melakukan perlawanan ya kita lumpuhkan ya. Dengan kita banting ya, kita kunci, dengan terukur lah ya, kita bawa ke polsek dan ternyata memang mereka adalah pelaku. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, saat ini pelaku pencurian sepeda motor tersebut ditahan di Mapolsek, Mestong. Pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun kurungan penjara. Novia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!